hai oke balik lagi DMX VL25 kali ini saya mau sharing mengenai upgrade reking ini nah part apa yang di upgrade langsung aja yuk cek yuk kita lihat yuk untuk part pertama yang di upgrade yaitu ini dia Akosato apa itu Akosato wih dapet 658 nih dolasnya nih di GP Simoncelli si keren nah part pertama yang di upgrade di Akosato coo dia reking coo ini biar eh apa namanya biar eh koplingnya ringan katanya nanti kita tes aja lah ini gak bisa di bengkok bengkokin ya nih harus eh by accident bengkoknya gak bisa disengaja pakai baut eh pakai mur bintang eh ya baut bintang mudah-mudahan membantu karena kopling di reking saya itu main keras kita nanti copot ini nih ini fungsinya buat biar elektrikalah intinya mah ini buat elektrik karena reking saya non-elektrikalnya lebih ke manual nggak pakai elektrik jadi kita cabut aja nah itu part pertama sambil kita membuka elektrikal ini ini part pertama kita masukin dulu ya setelah ini ada part kedua yang di upgrade di reking part apa itu ya ini dia nisin samurai break break system kenapa di upgrade karena yang bawaan ori reking itu kurang ya kurang kurang membuat kurang merasa nyaman gitu jadi 15 meter baru berhenti dari kita pencet pedal rem nah 15 meternya baru berhenti gitu kurang kurang ya kurang lah kurang pengreman diganti pakai nisin yang samurai break yang dua piston ya mudah-mudahan membantulah ya nah bukan bukan hanya klippernya yang diganti di part ketiga ini masih ada hubungannya tentunya sama yang barusan yang barusan yang part kedua jadi bukan hanya klippernya master remnya juga kita ganti wih coi 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 nisin 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 jadi biar begitu kita rem motornya langsung berti gitu nggak nunggu 15 meter dulu oh iya soal harga yang part pertama itu apa namanya aku satu itu harganya saya dapat di 123.000 yang master rem nisin itu eh kaliper rem nisin itu saya dapat di harga 75.000 yang ini master rem original original brand new misin samurai break saya dapat di harga 138.000 ya agak mahal nggak apa-apa buat safety di pengreman itu yang ketiga yang lanjut ke lanjutnya nah ini bukan part sih ya ini bagian dari motor dua tak ini sangat vital kastrol oleh samping kastrol A7 47 mudah-mudahan dengan saya memakai kastrol ini orang-orang melirik karena karena wanginya gitu loh cuma sekali ya begitu nanti part selanjutnya baru berapa berarti baru empat upgrade-nya empat nah yang kelima yang kebetulan belum datang jadi videonya berbeda nanti ditambah lagi ya yo nah akhirnya setelah beberapa purnama barang kelima berarti datang jenwi part jenwi part kawasaki kenapa part kawasaki buat air berarti harga hacking함 kawasaki jadi ganti mau diganti nih laboratornya Bosch green tech langsung dari dari Kawasaki Green Tech Pekan Baru hmm lumayan saya dapat harga saya dapat karbu ini di harga berapa ya 270 ribu kalau gue salah ya gak tau lah yang penting gak susah tidur semua part yang diimpikan itu sudah sudah datang semua oke langsung saja lah cek gimana hasilnya setelah terpasang di reking terima kasih selamat menikmati 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 gak ada gak ada space buat buat betot gas nantilah kita cari spot buat betot gas kemarin kayaknya pake karbu yang ori bisa jengat di gigi 2 sekarang pake karbu yang ini belum gak bisa jengat jengat settingannya belum dapet oke oke pengen nyobain wili wili pengen nyobain wili pengen nyobain wili li wili s Gott selamat menikmati pengen nyobain Willy banget anaknya Titch enggak kenapa ya enggak semudah kayak pakai karbu ori kemarin kenapa ya coba ganti aja ya aduh kayak mana ini kayak mana kayak mana nih kayak mana susah kali susah kali dia boi li ani Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sekian dan terima kasih pokoknya ya.